Kami cek semua infrastruktur yang menuju apakah membutuhi unsur Undang-Undang 26 atau tidak. Kami belum menemukan sampe sati. Kami tidak menemukannya sampe sati. Jadi ya memang kesimpulannya itu tindakan excessive, excessive use of force terhadap satu dinamika di lapangan yang harusnya bisa dikendalikan dan terbukti sudah terkendali tapi dilakukan tindakan yang berlebih. Makanya terjadilah peristiwa, 135 orang meninggal, ratusan orang luka-luka. Jadi belum menemukan sampe detik ini. Kami periksa semua dokumennya, kami perbandingkan dengan berbagai dokumen yang ada termasuk juga renpam-renpam di tempat yang lain, tidak di Malang, tapi di Surabaya, di Barco, termasuk juga pertandingan sebelumnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana dengan pelaku lapangan? Atau bagaimana dengan penggunaan pasal? Pasal-pasal 340 dan sebagainya. Kami menemukan bahwa ini adalah juga peristiwa pidana. Kami menemukan berbagai fakta bahwa ini adalah pidana. Konstruksi peristiwa kami sampai masuk ke sana. Soal bagaimana menggunakan pasal dan sebagainya itu nomor 2. Kami menemukan bahwa ini tidak hanya soal pelanggaran pidana, tapi ini juga bisa soal pelanggaran pidana. Termasuk ini juga bukan hanya soal pelanggaran dalam kontek FIFA dan PSSI, tapi ini juga soal pelanggaran pidana. Oleh karena semua faktor yang berkontribusi terhadap peristiwa ini yang harus dihadiri. Kami menyiapkan satu dokumen nanti, laporan, yang sifatnya memang untuk penegakan hukum. Nah, itu rinci. Sehingga kita bisa menemukan unsur. Unsur pidana-nya apa, dan pasal yang cocoknya kayak apa. Itu ada. Nah, yang berikutnya soal apakah semua gas air mata itu adalah jaluasa atau tidak. Dan bagaimana kami mengeceknya. Yang pertama, keberadaan gas air mata dan luasa itu kami dapatkan informasinya dan terkonfirmasi juga kepada aparat kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dapatkan informasi terkait gas air mata dan luasa itu juga dari laboratorium. Fungsi lain. Apakah semua amunisi itu menggunakan yang jaluasa atau tidak. Kami tidak masuk ke ruang situ. Karena jumlah tembakannya banyak, jumlah amunisinya banyak. sementara amunisi yang kami temukan, ya, itu tidak banyak. Makanya yang kami uji sampelnya, ya tidak banyak. Sehingga kami tidak bisa menyimpulkan apakah semuanya jaluasa atau tidak. Tapi yang pasti dalam penembakan itu berdasarkan hasil lab yang kami dapatkan, ya, lab kimia yang kami dapatkan. Plus juga konfirmasi terhadap kepolisian itu sendiri mengakui bahwa ada amunisi yang keluar. Oke. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.